Kitab Imamat, Pasal 1 Kurban Bakaran Yahweh, Tuhan, berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan, dan ia memerintahkan kepadanya agar menyampaikan peraturan-peraturan berikut ini kepada umat Israel. Bila seseorang hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, ia harus mengambil dari antara ternaknya, dari lembu sapi, dan dari kambing dombanya sendiri. Bila kurban itu berupa sapi yang akan dipersembahkan sebagai kurban bakaran, ia harus mengambil sapi jantan yang tidak bercacat celah. Bawalah sapi itu sampai ke pintu masuk kemah pertemuan, dan para imam akan menerimanya bagi Tuhan. Orang yang membawa kurban itu harus meletakkan tangannya di atas kepala sapi itu, yang berlaku sebagai penggantinya. Maka kematian sapi itu akan diterima Tuhan sebagai ganti kematian orang itu, bagi tebusan dosanya. Kemudian ia harus menyembelih sapi itu, di situ juga dihadirat Tuhan. Putra-putra Harun sebagai imam-imam harus mempersembahkan darah sapi itu kepada Tuhan dengan memercikannya ke sekeliling mesbah yang ada di dekat pintu masuk kemah pertemuan. Lalu para imam harus menguliti sapi itu dan memotongnya menjadi bagian-bagian tertentu. Mereka harus menyalakan kayu bakar yang ada di atas mesbah. Kemudian mereka harus meletakkan potongan-potongan sapi serta kepala dan lemaknya di atas kayu bakar yang sedang menyala itu. Isi perut serta kakinya harus dibasuh dengan air terlebih dulu. Lalu para imam harus membakarnya di atas mesbah, menjadi kurban bakaran yang diterima Tuhan dan yang menyenangkan hatinya. Bila hewan yang akan dijadikan kurban bakaran itu seekor domba atau kambing, maka haruslah juga yang jantan dan tanpa cacacelah. Orang yang mempersembahkannya harus menyembelihnya di hadapan Tuhan pada sisi sebelah utara mesbah itu. Putra-putra Harun sebagai imam-imam harus memercikkan darahnya ke sekeliling mesbah itu. Lalu orang itu harus memotongnya menjadi bagian-bagian tertentu. Para imam harus meletakkan potongan-potongan hewan itu dengan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah itu. Tetapi isi perut dan kakinya harus dibasuh terlebih dulu dengan air. Para imam harus membakarnya di atas mesbah sebagai kurban bagi Tuhan, karena kurban bakaran sangat menyenangkan hati Tuhan. Bila ada yang ingin memberi kurban bakaran berupa burung, maka ia harus mengambil burung tekukur atau anak burung merpati. Seorang imam harus membawa burung itu ke mesbah, memelintir kepalanya, dan mencurahkan darahnya pada sisi mesbah. Lalu imam itu harus membuang tembolok dan bulu-bulunya ke sebelah timur mesbah ke tempat pembuangan abu. Kemudian dengan memegang sayap-sayapnya, burung itu harus dicabik-cabik, tetapi jangan sampai terpisah sama sekali. Setelah itu, ia harus membakarnya di atas mesbah, dan Tuhan akan senang atas kurban itu. Terima kasih telah menonton!